Intro Ada rumor baru beredar terkait perburuan striker baru Manchester United, sang manager. Eric Ten Hag dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan Harry Kane di musim panas nanti. Manchester United diketahui sudah menyusun rencana transfer mereka di musim panas nanti. Eric Ten Hag dikabarkan sudah menetapkan bahwa sektor striker menjadi prioritas belanja setan merah. Saat ini ada dua striker yang dilaporkan jadi incaran Eric Ten Hag, sang manager tertarik merekrut Harry Kane dan Victor Osimhen di musim panas nanti. The Telegraph mengklaim bahwa Ten Hag sebenarnya sudah punya preferensi terkait striker baru MU. Ia dilaporkan sangat tertarik untuk mendapatkan jasa Harry Kane. Menurut laporan tersebut, Ten Hag sangat tertarik merekrut Kane, karena dia menilai sang striker bisa memberikan dampak instan di lini serang mereka. Kane dianggap sudah terbukti di Inggris, jadi dia dinilai tidak perlu lama beradaptasi di skuad setan merah. Ten Hag juga menilai Kane bakal jadi tandem yang bagus bagi Marcus Rasseford, jadi dia menilai sang striker bakal sangat berguna untuk ditembak di musim panas nanti. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa rencana Ten Hag untuk merekrut Kane ini tidak diarahkan oleh manajemen MU. Manajemen MU sebenarnya tidak meragukan kualitas yang dimiliki Kane, namun mereka menilai sang striker terlalu mahal untuk pemain yang sedikit lagi memukul kepala tiga. Manajemen MU menilai mereka lebih baik menghabiskan 100 juta euro untuk striker yang lebih muda ketimbang Kane. Laporan yang beredar di Inggris mengabarkan bahwa transfer Kane ke Old Trafford pada musim panas nanti bakal sulit jadi kenyataan. Ini disebabkan Tottenham juga menjual sang striker ke sesama klub EPL, jadi mereka akan berusaha menjual sang striker keluar Inggris.